Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Ini yang jadi viral teman-teman yaitu Rafi Ahmad Kemarin sebagaimana kita ketahui Rafi Ahmad ini diundang oleh Presiden Jokowi Termasuk kemarin ada beberapa ketua ormas Juga diundang oleh presiden Dalam rangka untuk Sontik vaksin Covid-19 Nah termasuk juga kemarin ada Perwakilan dari influencer Dari anak muda Anak-anak milenial Ini yang diwakili oleh Rafi Ahmad Tetapi sayang teman-teman Rafi Ahmad kemarin setelah Di vaksin Covid-19 Ini berkumpul dengan teman-temannya Dalam sebuah acara Dalam sebuah pesta Dan tidak mengindahkan protokol kesehatan Banyak netizen Ini yang kecewa kepada Rafi Ahmad Bahwa Kenapa orang yang sudah diberi penghargaan oleh Presiden Jokowi Untuk bisa datang ke istana Dan mendapat kehormatan Disontik termasuk orang yang awal ini Banyak dihujat oleh netizen Dan teman-teman tidak hanya netizen ternyata Ini sudah mulai masuk ke ranah hukum Bahwa Rafi Ahmad ini dilaporkan ke pihak kepolisian Nah kalau kita melihat kejadian seperti ini Memang sangat disayangkan Kenapa Seorang yang menjadi public figure Seperti Rafi Ahmad ini Menyalahgunakan kepercayaan dari seorang Presiden Karena Presiden itu kepala negara Kenapa kok tidak memberikan contoh ke masyarakat Menjadi orang yang taat kepada protokol kesehatan Karena di luar sana teman-teman Banyak masyarakat ini yang Ketat melakukan protokol kesehatan Misalkan kalau keluar memakai masker Menjaga jarak Menghindari kerumunan Bahkan kemarin ada yang melakukan kerumunan Seperti di Petamburan Ini di proses hukum Seperti Habib Resik Siap Ini di proses hukum Dan di penjara teman-teman Nah dengan mudahnya Rafi Ahmad melakukan hal seperti ini Ini sangat disayangkan Karena teman-teman Sontek vaksin COVID-19 itu Tidak semua orang hari ini mendapatkan itu Ini terbatas Dan orang-orang tertentu Bahkan keluarga Presiden Jokowi Menurut berita ini Tidak mendapatkan vaksin COVID-19 di awal ini Bahkan menurut kabarnya ini pada bulan Mei yang datang Jadi ini adalah orang-orang yang spesial mendapatkan Vaksin COVID-19 ini Tapi sangat disayangkan kenapa Rafi Ahmad ini Istilahnya tidak menjaga Ahmad dari negara dari Presiden Ini sangat disayangkan Sehingga Rafi Ahmad ini dilaporkan ke pihak kepolisian Kita lihat beritanya teman-teman Ini kita baca dari jpnn.com Lisman melaporkan Rafi Ahmad kepada Irjen Fadil Imran Simak alasannya Kehadiran artis sekaligus presenter Rafi Ahmad Di sebuah pesta ulang tahun sebatnya Pasca mendapatkan vaksin COVID-19 berbuntut panjang Jadi tidak semudah yang dibayangkan teman-teman Kumpul-kumpul sama teman Kemudian di upload di media sosial Dan masyarakat banyak yang melihat Ini yang menjadi masalah Kalau hal ini dilakukan oleh orang awam Ini saya pikir tidak begitu masalah Tapi ini yang melakukan adalah Sosok influencer Yang banyak pengikutnya Yang banyak followernya Jadi Ahmad disayangkan kenapa Rafi Ahmad melakukan itu Sehingga jangan salahkan Kalau ada beberapa orang yang melaporkan Rafi Ahmad Ke pihak kepolisian Selain panen kritikan Termasuk dairekan sesama artis Rafi juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan Prokes di saat masa pandemi COVID-19 Ketua Infokom DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Atau Pekat IB Lisman Hasibuan Di depan gedung SPKT Polda Metro Jaya Mengatakan Pianya melaporkan Rafi Ahmad Lantaran Menurutnya Suamina Gita Slavina itu Sudah membuat kegaduan Akibat perbuatannya Melakukan pelanggaran protokol kesehatan Pasca mendapatkan vaksinasi COVID-19 Nah ini teman-teman sangat disayangkan Mendapatkan kepercayaan dari negara Di suntik vaksin virus corona Nah ini malah melakukan Kumpul-kumpul dengan teman-temannya Tanpa menjaga jarak Tanpa memakai masker Ini sangat disayangkan Dan ini cenderung kepada kerumunan Ini adalah panggilan rakyat Dimana seorang publik figur Rafi Ahmad Yang publik sudah tahu semua Membuat kegaduan saat ini Bahkan dihadir bersama beberapa pejabat lainnya Untuk berkerumunan Dan itu kami sangat sesalkan Ungkapnya di gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Atau SPKT Polda Metro Jaya Jumat 15 Januari 2021 Jadi hari Jumat kemarin Rafi Ahmad dilaporkan ke Polda Metro Jaya Oleh Lisman teman-teman Selain melaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya Lisman juga melaporkan Melaporkan Rafi Ahmad ke Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran Dia meminta agar jajaran Polda Metro Jaya Segera bertindak Dengan memproses hukum kasus yang dilakukan Rafi Dan mereka yang hadir dalam pesta tersebut Nah ini permintaan dari Lisman Agar ini diproses Karena selain melaporkan ke SPKT Lisman ini juga melaporkan ke Kapolda Metro Jaya Imran Fadil Ini luar biasa teman-teman Dari Lisman ini Lisman meyakini Pihak Kepolisian tidak hanya memproses Rafi Ahmad Dan tamu undangan pesta Tetapi juga penyelenggaranya Apalagi Rafi sendiri Kata dia selain public figure Juga sebagai influencer Yang dipercaya dalam sosialisasi program vaksinasi COVID-19 Bersama Presiden Jokowi di istana ke Presidenan Ya memang benar teman-teman Kalau kita melihat Seorang influencer diundang ke istana Oleh Presiden ini Bukan hanya dia sebagai orang yang hanya sebatas disuntik vaksin COVID-19 Tetapi Sisi lain sebenarnya maksud Presiden itu ini loh Salah seorang influencer Dengan suka rela Dengan tidak terpaksa Ini dilakukan Suntik vaksin COVID-19 Maksudnya agar Rafi ini menjadi contoh Kepada anak-anak muda Kepada influencer Kepada follower yang lain Nah Kalau sudah disuntik vaksin seperti ini Harusnya Rafi menjadi contoh Karena kalau kita melihat Maksud Presiden ini Adalah mengambil Rafi ini Supaya dicontoh kepada yang lain Kepada influencer Dan saya melihat Secara tidak langsung Rafi ini menjadi duta Duta vaksin COVID-19 Agar dicontoh oleh masyarakat Karena itu Ini kepercayaan harus dijaga Tidak melakukan kerumunan Tidak melanggar protokol kesehatan Ini yang diharapkan Tetapi Kalau kejaran seperti ini Tentu kecewa Kemudian teman-teman Kalau laporan kami diterima Semua yang ada disitu Wajib dipanggil Termasuk penyelenggara acara Juga Yang cafe tersebut Mau artis Apapun Semua harus dipanggil Yang ada disitu Tidak boleh ada Pandang bulu Semua harus dipanggil Diproses Tutur Lisman Jadi penyelenggaranya Ini juga harus dipanggil Tamunya juga harus dipanggil Karena kalau kita melihat Kasus yang terjadi Di petampuran kemarin itu Pia Tuhan rumah Dalam hal ini Api Prisik Ini dijadikan tersangka Pelanggar protokol kesehatan Dan tidak hanya itu Teman-teman Habi Prisik ini Juga dikenai Pasal penghasutan Yang menyebabkan Habi Prisik hari ini Ditahan oleh Pihak kepolisian Nah Bagaimana dengan Kasus Rafi Ahmad ini Apakah juga akan Dikenakan pelanggar Protokol kesehatan Apakah juga Dikenai Pasal tentang Penghasutan Dan sebagainya Ini kita lihat Perkembangan ya teman-teman Terkait kasus Rafi Ahmad ini Rafi Ahmad Teramai diperbincangkan Di media sosial Usai mengunggah Momen bersama Teman-temannya Tanpa menerapkan Protokol kesehatan Atau prokes Rafi Ahmad Dan sejumlah artis Terlihat Tidak menjaga jarak Dan tidak memakai masker Padahal suami Nagita Slavina Itu baru saja Di vaksin Covid-19 Bersama Presiden Jokowi Foto-foto tersebut Sempat diposting Rafi di akun Instagram At RafiNagita1717 Lewat Instastory pada Rabu 13 Januari 2021 Malam Selain Rafi Ahmad Dan Nagita Slavina Hadir Gading Martin Ania Geraldine Uus Hingga Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahaya Purnawa Ato Aho Usai foto-foto tersebut Viral di media sosial PA Istana Negara pun Langsung menegur Presenter kondang itu Lantaran Keluyuran Pasca mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Nah Yang saya sayangkan Juga teman-teman Ini kok ada Pak Aho Di sana ya Kalau kita lihat Gambarnya itu Pak Aho Nyanyi-nyanyi di sana Jadi ini Sangat disayangkan Seorang pejabat negara Ini Melakukan hal-hal Yang Tidak pantas Karena Saat ini Jakarta ini Sedang melakukan PSBB ketat Jadi semua orang Ini dibatasi Aktivitasnya Nah ini malah Komisaris Utama Pertamina Ini Kumpul-kumpul Bersama Raffi Ahmad Ini Melakukan Pertemuan Di tempat Dimana Raffi Ahmad Ini kumpul-kumpul Dan terlihat Raffi Ahmad Tidak Menjaga Protokol Kesehatan Dan kemarin Juga disindir oleh Roy Suryo Teman-teman Terkait Aho Ini Yang dibayar oleh Wang Rakyat Ini kenapa Hadir di acara Seperti itu Ini Disorot oleh Roy Suryo Seorang Ahli Telematika Nah Itu teman-teman Terkait Raffi Ahmad Tidak hanya Netizen yang Berkomentar Pedas Tidak hanya Netizen yang Melakukan Kritik Kepada Raffi Ahmad Tetapi ini Sudah masuk Ke ranah hukum Bahwa Raffi Ahmad Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Pertanyaannya Kita adalah Apakah Ini diproses Oleh pihak Kepolisian Karena Raffi Ahmad Ini kemarin Disontik Vaksin Bersama Pak Jokowi Disana ada juga Aho Komisaris Pertamina Yang juga Ini Kenal dekat Dengan Presiden Jokowi Apakah Akan diproses Secara hukum Pertanyaan itu Yang Sering Ada di Beberapa Orang Teman-teman Apakah Diproses Dan Mudah-mudahan Polisi Ini Bisa Bersikap Adil Tidak Hanya Pelanggar Prokes Seperti Aho Bersik Yang Diproses Secara Hukum Di Penjara Tetapi Bagaimana Dengan Yang Lain Kalau Ini Melanggar Protokol Kesehatan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahasa Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Berapa Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh